Bagaimana hukum menikahi wanita yang sudah tidak perawan lagi? Padahal lelaki itu belum pernah melakukan serupa kepada wanita. Apakah boleh menikahinya? Nama kitabnya Fikih Sunnah. Nama penulisnya Syed Sabik. Syed Sabik mengutip dari kitab Majimu' Fatawa Ibnu Taimiya. Bunyi teksnya begini. Ini perempuan. Nggak tahu entah gadis atau tidak. Gaya-gayanya kayak gadis. Lalu ini ada seorang lelaki. Dia ingin perempuan yang gadis. Adinda, sebelum aku menikahimu, tak ingin terjadi penyesalan di akhir masa. Apakah kau menjaga kehormatanmu selama ini? Lalu si ini percaya. Karena dia lihat tanda-tandanya seperti menjaga. Dia untuk menjurus langsung, dia tidak ingin menyakiti hati si perempuan. Ternyata setelah menikah, inilah yang dikatakan Imam Ibn Taimiya. Kalau laki-laki ini mensyaratkan istrinya mesti perawan, ternyata tidak perawan, maka dia punya hak untuk fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Ternyata perempuan itu mengaku di malam itu, atau bla bla bla, maka dia mesti datang ke wali perempuan itu. Pak, ternyata begini-begini keadaannya. Maka sesuai pendapat Ibn Taimiya dalam kitab Majumat Fatawa yang dinukil oleh Said Sabiq dalam kitab Fikir Sunnah. Kalau enggak ingat, pokoknya begitu ajalah. Ini setarata bikran, kalau seorang laki-laki mensyaratkan istrinya mesti bikr, bikr, gadis. Fabanat saiban, ternyata tidak gadis. Falahul fashu, maka dengan ini aku membatalkan pernikahan. Bapak enggak perlu tahu orang lain ini bla bla cerita ini. Jangan langsung, jangan diekspos ke FB. Ini penyakit orang sekarang, begitu terjadi masalah, ternyata kau tidak seperti yang ku inginkan. Kasian, kasian, kasian. Bagi yang suka, tolong like and share. Bukan begitu cara menyelesaikan masalah. Selesaikan menurut tuntunan syarii agama Islam. Tapi ternyata tidak semua laki-laki begitu. Banyak laki-laki yang siap. Kamu gimana? Walaupun tidak perawan, aku tetap menerima dia Pak Ustaz. Apalah arti sebuah keperawangan. Jadi jangan samakan semua laki-laki. Yang penting dari awal itu, jangan ada dusta di antara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.